Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dari Kabupaten Kediri, saya menyapa Oke Sobat Lur, di belakang saya ada kedua unit Yaitu unit mikrobus, yang mana yang satu adalah mikrobus Loflong NKR Yang satunya adalah mikrobus dari Toyota Hiyes Yang mana kedua unit mikrobus ini sama-sama recommended Untuk dijadikan usaha transportasi Seperti travel dan angkutan pariwisata Nah sangat cocok juga buat para pengusaha travel Atau yang masih pemula Dan mungkin yang masih mau memulai di dunia transportasi Karena keduanya sama-sama recommended Tapi dibalik semua itu pasti ada kekurangan Dan kelebihannya masing-masing Sobat Lur Makanya simak sampai selesai Dan jangan di skip agar kalian tidak salah paham ya Sobat Lur Oke, kita langsung saja Ke videonya Oke Sobat Lur Sebelum saya memulai ke pembahasan Biar mobil mikrobus yang Toyota Hiyes ini dipindah dulu Biar ngadepnya ke sini semua ya Sobat Lur Sebelum saya memulai ke sini semua ya Sobat Lur Baik Sobat Lur Sama-sama recommended untuk dijadikan mobil transportasi Seperti mobil travel Mobil antarjemput atau mungkin antarjemput karyawan atau antarjemput anak sekolah Nah kedua unit ini memang saat ini banyak diminati oleh masyarakat luas terutama para pengusaha dunia travel ya Nah disini harganya kalau di daerah saya di tempat saya ya harga sewanya itu per satu harinya di waktu normal ya sebelum adanya pandemi sekitar 600 hingga 650 per hari Baik itu yang Toyota Hiyes dan juga Elf Long NKR seperti yang ada di depan saya ini Sedangkan kalau untuk Elf Short itu harganya sekitar 350 sampai harga 400 ribu rupiah per harinya untuk harga sewa loh ya Nah sekarang yang ingin saya bahas kedua unit mikrobus ini karena yang ada disini hanya ada dua unit ya Antara mikrobus Elf dan Toyota Hiyes Dengan harga sewa yang sama namun kapasitas tidak sama Kapasitas penumpang untuk Elf Long Isuzu Elf Long disini kapasitasnya 19 penumpang plus 1 driver jadi semua totalnya 20 Sedangkan untuk Toyota Hiyes yaitu berkapasitas 14 penumpang dan 1 driver dengan jumlah keseluruhan yaitu 15 Nah tapi harga di tempat saya harga sewanya yaitu sama antara Elf Long dan juga Toyota Hiyes Oke saya akan bahas satu per satu baik itu kelebihan dan kekurangan dari kedua unit ini Oke saya awali dulu dari Toyota Hiyes Nanti baru dilanjutkan ke mikrobus Elf ya sobat lor Untuk Toyota Hiyes disini memiliki dimensi lebih lebar dibanding Isuzu Elf Tapi Isuzu Elf memiliki dimensi panjang yang lebih panjang dari Toyota Hiyes Sedangkan untuk suspensinya disini menurut saya Tapi tidak tahu kalau menurut kalian kalau menurut saya untuk suspensinya lebih empuk Toyota Hiyes ya Baik itu perjalanan jauh atau mungkin luar kota sangat nyaman untuk Toyota Hiyes baik itu dari belakang maupun tengah Tapi disini untuk Toyota Hiyes ada kelemahannya yaitu ketika ditanjakan tenaganya tidak seperti Isuzu Elf Namun ketika di jalan datar sangat nyaman sekali untuk Hiyes Nah tapi ketika ditanjakan seperti kita ngetrip ke gunung ya seperti ke Bromo atau mungkin ke Dieng Jadi harus benar-benar supir yang sudah benar-benar mahir di dunia mobil ya Tapi disini yang saya senang dari Toyota Hiyes Yaitu dari segi bentuknya sangat mewah ya sebalur mulai dari generasi 2014 nya aja sudah istimewa Kebetulan ini Toyota Hiyes tahun 2014 yang varian Commodore MT kalau nggak salah Oke Nah untuk Toyota Hiyes disini hanya ada satu pintu sobat lor Di sebelah kiri untuk pintu penumpang Disini ada satu pintu yaitu pintunya sudah seliding ya Sudah seliding kayak gini Nah kayak gini sobat lor Untuk seatnya ini standar bawaan dari Toyota nya Untuk posisi AC nya Kisi-kisinya ada di atas Bulet-bulet kayak gitu bunder Ada juga TV nya sama Terus disini ada kisi-kisi AC di tengah Itu AC nya juga per baris shaft ya Cuman berbeda dengan Elof Kalau secara interior sih lebih mewah Elof kelihatannya ya Cuman disini Hiyes itu simple banget di dalam Tapi biasanya untuk para pengusaha travel Biasanya lebih memilih kursi yang pesanan dari luar Jadi kursi aslinya biasanya dicopot untuk menarik perhatian Dan mungkin bisa terlihat elegan dan mewah ya Agak lebar banget sobat lor Untuk Toyota Hiyes ini jaraknya Agak kesini Ini 2014 ya Oke Untuk bagian interior Di bagian depan ya kayak gini sobat lor Kalian bisa menilai sendiri Oke sekarang saya akan menjelaskan untuk Elof yang long ya Elof long ini kelebihannya memiliki dimensi lebih panjang Dan untuk Toyota Hiyes memiliki dimensi lebih lebar dibanding Elof long Tapi kalau Elof long memiliki dimensi lebih panjang dibanding Toyota Hiyes Dan untuk Elof long disini kapasitas penumpangnya lebih banyak 5 ya 5 seat Kalau Elof long kapasitas seatnya itu 20 sama driver Dan terdapat 2 pintu di belakang Satu Dua Oke kalau soal suspensi Lebih nyaman dan lebih empuk itu di Toyota Karena memang Toyota itu memang kategorinya mobil penumpang Kalau Isuzu Elof itu pada dasarnya yaitu sejatinya dia mobil barang ya Dari sasisnya mobil barang yang dijual secara terpisah dari Isuzu Tapi untuk pembuatan bodinya secara terpisah bukan bawaan dari Isuzu ya Ini bodinya buatan dari Indonesia itu sendiri Jadi sejatinya Elof long itu yaitu mobil barang Tapi dijadikan mobil penumpang juga recommended Dan suspensinya juga tidak terlalu apa ya Tidak terlalu gronjal-gronjal Kalau bahasa saya gronjal-gronjal Agak nyaman juga Tapi tidak selembut dan tidak seempuk Toyota Hiyes Tapi disini kelebihan dari Elof long Dari segi tenaga Untuk Elof long ini dari segi tenaga ya Itu tenaganya sangat besar Seperti ditanjakan Se ekstrim apapun tanjakannya Sesama Isuzu seperti Elof long dan Elof swat itu Sama-sama kuat dan sama-sama besar tenaganya sebalur Jadi kalau untuk bicara soal tenaga Dabaik ditanjakan maupun di jalan datar Kalau tenaganya pasti menang di Elof Tapi kalau bicara soal suspensi empuknya Itu menang di Hiyes Karena di Hiyes ini Sudah apa ya Dikategorikan memang khusus untuk mobil penumpang dari Toyota Sementara kalau Isuzu Sejatinya itu mobil barang Sasisnya itu sasis mobil barang Tapi disini dijadikan mobil mikrobus di Indonesia Sejak tahun 70-an ya Sudah eksis Hingga saat ini sangat aman Dan terbilang juga masih nyaman Karena memang penumpang juga suka dengan mobil Elof Nah Buat kalian lebih suka yang mana Antara kedua unit ini Karena keduanya sama-sama cocok Untuk dijadikan usaha Untuk travel dan transportasi Seperti transportasi Angkutan pariwisata Travel dan lain-lain Tapi kenapa Kedua unit ini harganya sama Karena memang memiliki kelebihan masing-masing Kelebihan dari mobil ini Dari Toyota Hiyes ini Karena memang lebih empuk Dan mungkin terkesannya lebih mewah ya Terus yang kedua Kalau mobil yang long ini Karena memang berdasarkan dari kapasitas penumpangnya Lebih banyak Jadi harganya bisa ngimbangi dengan Kenyamanan Dan Kesan Elegannya dari ini Gitu loh sebalur Jadi bisa ngimbangi gitu Jadi kalau saya Kesimpulannya Karena memang dibuat untuk bekerja Gitu ya Kalau saya Bukan memilih salah satunya Ini mana yang cocok Enggak Semuanya buat saya itu rekomendan Kalau saya pribadi disuruh milih Kalau untuk memulai usaha Saya lebih memilih Microbus yang Isuzu Elef Long NKR 55 ini ya Yang seat 20 Tapi kalau kita udah Usahanya sudah mulai jalan Terus udah mulai rami Dan sudah mulai banyak dikenal orang Baru saya akan Menambah ke unit ini Karena unit ini dijadikan Apa ya Dijadikan varian Atau pilihan Di tempat Jasa transportasi Yang kita miliki gitu Oke sebalur Buat kalian Para pelaku Usaha Travel Yang mau memulai Bisnis travel Atau mungkin Yang masih sama sekali Belum paham Mungkin Konten ini Bisa Menjadi referensi Bisa menjadi gambaran Buat kalian Salam sukses Dan salam transportasi Dan salam pariwisata Oke Saya Indra San Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati